Rumah di Tangerang Selatan, cukup booking fee 5 juta, cicilan mulai 1,5 jutaan. Mau tau? Simak terus videonya, sampai habis ya! Hai, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi di Grand Bukit Dago, salah satu proyek dari Duta Putralen. Lokasinya berada di antara Jalan Raya Puspitek dan Jalan Raya Gunung Sindur Pamulang. Bisa diakses 10 menit dari pintu Toserpong dan 10 menit dari stasiun KRL Rawabuntu. Untuk luas areanya ada 100 hektare. Baik infrastruktur dan fasilitas di dalamnya pun sudah terbangun dan memadai banget nih. Mulai dari Jalan Boulevard selebar 13 meter, ada kawasan komersil, waterpark and pool, danau tematik seluas 3 hektare, dan Central Park seluas 7 hektare. Hari ini aku bakalan buat teman-teman untuk home tour ke rumah yang ada di dalam Cluster Centennial. Cluster terbaru, terdepan dari gerbang utama dan terletak di Jalan Boulevard. Ini nih rumahnya, namanya tipe comok, rumah satu lantai, luas bangunannya 32 meter persegi, luas tanahnya 60 meter persegi, dimensinya lebar 5, panjang ke belakang 12 meter. Kreatan keren ya rumahnya, konsepnya tuh dibuat modern minimalis. Fasadnya didominasi sama homogenius style dengan fitur utamanya high ceiling and high window. Bikin rumahnya kelihatan kayak rumah dua lantai kan? Bentuk atapnya miring ke belakang, dari rangka baju ringan, genteng beton, dan ada susunan wood plank di bagian topi-topiannya tuh. Dari depan, kelihatan jelas blok dan nomor rumahnya. Terus, disini juga udah dikasih spot khusus untuk taruh tempat sampah. Di belakangnya, ada area taman depan yang bersebelahan langsung sama area karpotnya. Di finishing pakai keramik tal dengan dua ton warna yang berbeda. Untuk kapasitasnya cukup nih buat parkir satu mobil dan tambahan sepeda motor juga di sampingnya. Ekstra benefit lain, kalau beli rumah disini, teman-teman bisa dapetin free canopy yang keren kayak gini. Dan ada tambahan free smart door lock di pintu utamanya juga. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Selamat datang. Wow, jujur ya, aku tuh sampe gak percaya ada rumah senyaman ini dengan cicilan 1,5 jutaan sebulan bisa dapetin rumah yang desainnya tuh optimal banget. Punya high ceiling dengan titik tertinggi 6 meter dan high window juga. Menurutku sih rumah tipe ini cocok buat pasangan muda yang lagi cari rumah soalnya udah dilengkapi 2 kamar tidur. Tapi sebelum kita lihat kamarnya, begitu masuk kita ketemu sama ruang utama ukurannya 2,5 x 3,8 meter sampai tembok ini nih. Space yang ada ini bisa dijadikan ruang utama untuk pusat kumpul sama keluarga ya. Bisa dikasih sofa kecil kayak gini untuk santai atau duduk-duduk ngobrol dan di sampingnya bisa dijadikan tempat makan keluarga. Kamarnya, posisinya nih saling bersebelahan. Untuk kamar bagian depan, ini ukurannya lebih besar ya, 2,5 x 2,75 meter. Dan peruntukannya cocok untuk jadi kamar tidur utama. Info tambahan, di dalam kluster Centennial sendiri nantinya akan tersedia 11 taman tematik yang terbagi dalam 3 sektor. Ada West Garden, Central Garden, dan East Garden. Yang di dalamnya tentu aja dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kebutuhan aktivitas penghuni bersama keluarganya. Nice kan? Dan ini dia kamar satunya lagi nih. Posisinya ada di bagian belakang dengan ukuran yang sedikit lebih compact, 2,5 x 2,5 meter. Dan di sini diinspirasikan pakai smart furniture. Jadi, selain ada baby box yang muat untuk tempat tidur adik bayi, di sini juga bisa diisi untuk anak usia toddler. Kalau tidur bisa dibuka kayak gini, dan kalau nggak dipakai tinggal diangkat aja nih kayak gini. Nah, sesimpel itu aja teman-teman. Untuk area kamar mandinya, itu posisinya ada di sebelah sini nih. Wah, kamar mandinya cukup kelihatan mewah menurutku. Dan udah dilengkapi juga sanitari yang lengkap. Ada wastafel, area shower, dan kuasat duduk. Untuk lantai dan dindingnya juga udah tertutup keramik full sampai ke atas. Selanjutnya, masih ada halaman belakang. Di sini ada area dapur, tapi nanti ini cuma sekedar inspirasi aja. Yang didapet hanya meja beton lapis keramik dan kitchen sink. Dan di belakang sini juga masih ada area tanah kosong, yang luasnya nih kurang lebih 6 meter persegi. Bisa dikembangin lagi deh sesuai kebutuhan teman-teman nantinya. Kita udah selesai nih home tour rumahnya. Sekarang langsung aja yuk. Kita ketemu sama marketingnya buat tanya info lebih lengkapnya mengenai kluster sentenial di Grand Bukit Dago. Oke guys, sekarang kita udah bareng Pak Leg dari Grand Bukit Dago. Pagi Pak, thank you waktu ini. Pagi Bu, sama-sama Bu. Pak, tadi kita udah selesai home tour, rumahnya keren banget ya. Boleh nggak? Sekarang mau tanya dong, kenapa sih teman-teman wajib untuk mempertimbangkan beli rumah di Grand Bukit Dago? Khususnya di kluster ini? Ya, pertama karena kita produk terbaru kita Bu. Kluster sentenial ini, lokasi kita tuh paling depan. Dan juga dari desainnya, kita mengusung desain modern minimalis. Dan juga untuk instalasinya, kita semua underground. Jadi kalau yang cari kemewahan, ini udah dapet banget Bu. Udah pas banget di sini. Kalau untuk lokasinya, ini tepatnya ada di mana sih? Tepatnya ini kita sebenarnya di daerah pinggir tanggang selatan Bu. Kalau dari jarak ke sini, gampang banget. Bisa melalui tol. Dari tol Jor itu kurang lebih dari Jakarta hanya sekitar 1 jam. Sudah sampai. Dan mungkin teman-teman yang males naik mobil Bu, bisa naik public transport. Kita juga udah ada kereta. Dari stasiun Raubuntu itu pun dekat sekali. Hanya kurang lebih sekitar 15 minutes sudah bisa dapet. Dan juga dari sekitar kita Bu, kita pun dekat banget dengan pasar. Jadi kalau kita ini sudah hidup banget ya. Buat teman-teman yang mau cari rumah yang udah siap kuni, untuk daerah yang sudah matang, di sini itu lokasinya. Wah, jadi untuk lokasinya pun terbilang strategis ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk bicara soal fasilitas, di sini ada apa aja? Iya. Jadi pertama saya jelasin sedikit Bu, untuk kluster dalam kita di Seneniel, kita bangunkan pertama ada outdoor gym, terus juga kita bangunkan barbecue area, dan juga ada yoga track, dan juga terakhir kita bangunkan tanam bermain. Itu untuk dalamnya. Nah, untuk di luar kita, karena kebetulan kawasan kita cukup besar Bu, 1 hektare, kita bangunkan kolam berenang, juga tempat ibadah, dan yang nggak menarik Bu, kita bangunkan sentrapak 7 hektare, dan terakhir kita bangunkan danau. Jadi kalau misalnya teman-teman ke sini Bu, ini lokasinya ini bagus banget, gede banget, mungkin di antara sekitar proyek kita Bu, yang di sini kita yang termewah Bu, dan juga yang terbesar. Karena kita bangunnya di lahan kelas 100 hektare. Wah, menarik banget ya. Iya. Nah, kalau di kluster ini nih, untuk tipe rumah yang ditawarin ada apa aja sih? Jadi pertama saya mau jelasin sedikit Bu, kita bangunkan kolam sentrap ini di luar selahan 5 hektare, rencananya akan ada 3 tipe, terdiri 1 lantai dan 2 lantai, cuma saat ini kita lagi pasarin yang 1 lantai, itu kita ukurannya 5-12, untuk photoshingnya tinggi banget Bu, 6 meter, dan juga untuk spesifikasinya, kita pakai bata merah dan double wall. Nah, saat ini kita untuk rumah 1 lantai, kita pasarin di start di 8 sejutaan, yang di mana kita sudah subsidikan DP, biaya bank, swat-swat itu sudah kita bayarkan. Jadi konsumen cukup bayar booking fee 5 juta, saya itu langsung akat, nah sekarang kita tidak promo nih Bu, kalau konsumen akat tepat waktu, 5 juta-nya kita balikin, jadi kita cashback booking fee, dan juga untuk harga elribert sekarang, kita kasih bonus lagi, bonusnya apa? Smart door lock, dan terakhir kita kasih kanopi. Jadi, untuk teman-teman property hunter nih, yang mau ambil, ya sekarang waktu yang tepat nih Bu. Wah, menarik banget ya, jadi saya simpulin, kalau mau beli rumah di sini, cukup booking fee 5 juta, bisa langsung punya rumah sekeren ini. Yes, benar. Nah, kalau misalnya aku mau ambil secara KPR, cicilannya mulai berapa sih sebulan? Cicilannya kalau kita hitung Bu, dengan bunga sekarang, itu 4 jutaan per bulan. Nah, saat ini kita lagi ada promo Bu, untuk 2 tahun pertama, cukup bayar 1,5 jutaan. Jadi kita subsidikan, dan juga ini promonya sangat terbatas ya Bu, jadi teman-teman harus cepat nih, karena kemarin waktu kita launching, ya puji Tuhan juga Bu, animonya itu cukup baik ya, yang cukup bagus banget ya, terutama kenapa? Karena kita sudah cover semua, cukup booking fee, ya kan, cicilan tadinya 4 jutaan, hanya cukup bayar 1,5 jutaan per bulan. Wah, menarik banget ya promonya. So, buat teman-teman nih, udah denger dong barusan info lengkap dari Pak Alek, dan ingat, karena ini promonya terbatas, so buat kamu yang tertarik untuk ambil unit rumah di sini, caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke Pak Alek, thank you waktunya, sehat, sukses selalu Pak. Amin. Oke, demikianlah home tour kita kali ini, mudah-mudahan videonya menginspirasi, dan bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang lagi cari rumah, di sekitaran Serpong BSD. Buat yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Property Hunter ya, biar kita terus semangat, dan tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Aku Monika Tineke, pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.